Pada video kali ini kita akan mengulas info terbaru PPPK. Di antaranya mengenai alasan pembatalan 3043 P1 dan beberapa analisa perkembangan data P1, bagaimana nasib 124.578 P1 yang tidak termasuk dalam lampiran pembatalan, serta optimalisasi PPPK 2022. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendik Budristek mengeluarkan surat penting menjelang pengumuman PPPK Guru 2022 yang dijadwalkan selambat-lambatnya tanggal 10 Maret tahun 2023. Surat bernomor 1199 BGT 008 2023 yang ditandatangani Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendik Budristek Nunuk Suryani tanggal 1 Maret memuat tentang pengumuman pembatalan penempatan pelamar prioritas 1 P1 pada seleksi PPPK Guru 2022. Dalam surat pengumuman tersebut 3043 Guru lulus passing grade PG yang menjadi P1 dibatalkan penempatannya. Artinya Guru yang namanya tertera dalam lampiran tersebut tidak bisa diangkat untuk PPPK tahun anggaran 2022. Lebih lanjut dikatakan dengan pembatalan tersebut, maka 3043 P1 yang sebelumnya mendapatkan penempatan tidak lagi mendapatkan penempatan. Berdasarkan pengumuman tersebut, kita dapat menganalisa perkembangan data PPPK 2022. Mari simak data yang diambil oleh Kemenpan RB berikut. Seleksi penempatan Guru lulus passing grade PG pelamar prioritas 1 Diketahui sebanyak 193.954 Guru pelamar prioritas 1. Pada seleksi tahun 2022 diambil sebanyak 127.621 mendapatkan penempatan dan tinggal menunggu pengumuman penempatan. Dengan munculnya pengumuman bahwa 3043 pelamar P1 batal ditempatkan, maka dapat diprediksi sebanyak 124.578 P1 telah aman dari proses verifikasi. Sehingga, 124.578 pelamar P1 hanya tinggal menunggu pengumuman penempatan saja yang direncanakan selambat-lambatnya tanggal 10 Maret tahun 2023. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa pembatalan tersebut bukan karena adanya pelanggaran dari peserta atau peserta tidak lulus, tetapi karena adanya proses verifikasi perankingan. Jadi peserta yang sebelumnya tidak mendapatkan penempatan bisa jadi akan bertukar posisinya akibat verifikasi perankingan tersebut, dan peserta yang termasuk dalam daftar pembatalan tersebut akan berstatus sebagai P1 tanpa formasi untuk tahun 2022 dan akan ditempatkan pada tahun berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat menganalisa perkembangan data prioritas 1 saat ini. Formasi awal sejumlah 127.621 tidak akan terpengaruh dengan adanya pembatalan tersebut, dikarenakan sebanyak 3043 pelamar P1 yang dibatalkan tersebut akan digantikan dengan nama P1 baru yang sesuai dengan proses verifikasi atau perankingan ulang. 3043 P1 yang mengisi penempatan, sampai saat ini masih belum diketahui namanya. Kemudian, terkait optimalisasi sejumlah 2.100 formasi tambahan juga masih belum diketahui siapa saja yang mendapatkan penempatan tersebut. Sehingga, masih ada sebanyak 5.143 peserta yang akan mendapatkan penempatan PPPK tahun 2022. Untuk jumlah pelamar P1 yang mendapatkan penempatan PPPK tahun 2022 bisa dihitung dengan menjumlahkan formasi awal sebanyak 127.621 dan optimalisasi sebanyak 2.100 formasi. Sehingga jumlahnya sebanyak 129.721 pelamar P1 yang akan ditempatkan pada seleksi PPPK tahun 2022. Semoga bermanfaat.